Pemirsa pemilihan umum merupakan momentum penting bagi warga negara dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam prosesnya, surat suara pemilu merupakan alat yang digunakan oleh pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Untuk itu, penting bagi setiap pemilih, khususnya pemilih baru, untuk memahami berbagai jenis surat suara dalam fungsinya di pemilu 2024. Dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Bagi para pemilih, tentunya penting memahami fungsi dari berbagai warna yang terdapat pada surat suara. Setiap jenis surat suara memiliki desain dan warna yang berbeda di antaranya. Surat suara berwarna abu-abu, kuning, merah, biru, serta hijau. Surat suara abu-abu memiliki fungsi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara kuning digunakan untuk memilih anggota DPR RI sesuai dengan wilayah pemilihan masing-masing. Surat suara merah untuk memilih wakil masyarakat di tingkat daerah. Sementara surat suara biru untuk pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi. Sedangkan surat suara hijau digunakan untuk memilihan calon anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota. Dengan memahami fungsi dan ketentuan surat suara, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku. Ya pemirsa hari ini 14 Februari menjadi tanggal yang dinantikan masyarakat Indonesia. Sebelum melakukan pencoblosan berikut kenali syarat surat suara sah dan tidak sah dalam pemilu kali ini. Tanggal 14 Februari menjadi tanggal yang dinantikan masyarakat Indonesia. Sebab di tanggal tersebut digilarnya pesta demokrasi. Nah sebelum melakukan pencoblosan, yuk kita kenali surat suara sah dan tidak sah dalam pemilu kali ini. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2023, surat suara sah adalah sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan umum. Adapun surat suara pemilu yang dianggap sah dan tidak, diatur dalam Pasal 54 Peraturan KPU atau PKPU, Rapor 3 Tahun 2019, tentang pemutahan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Syarat surat suara sah di pemilu 2024 yakni pertama, surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika yang dicoblos adalah nomor urut, foto, nama salah satu dari Capres atau Cawapres, serta tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Kedua, surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah jika yang dicoblos adalah nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama caleg. Ketiga, surat suara untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan sah jika tanda coblos terdapat pada kolom satu calon, tidak keluar atau berada di garis yang membatasi nama satu calon dengan calon lainnya. Selanjutnya, suara tetap dinyatakan sah meskipun surat suara dicoblos lebih dari satu kali sepanjang masih dalam satu kolom pasangan Capres atau Cawapres yang sama atau kolom partai politik yang sama untuk pemilu anggota Lekislatib. Nah, jangan sampai kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat surat suara kalian tidak sah pada saat mencoblosan. Dan jangan lupa datang ke lokasi TPS tempat kalian sudah terdaftar untuk melakukan pemilihan umum. Leni Lenggu Margaret, Sindu News TV, melaporkan.